oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dan jumpa lagi di channel gue mekanik rantau bersama gue habibi semua mudah kalau tau caranya oke di kesempatan kali ini gue bakal ngajak kalian ngikutin kegiatan gue yang gak biasa karena gue biasanya megang mesin di jakarta kali ini gue ada di kampung dan ngapain aja kegiatan gue di kampung kalian tinggal ikutin aja yang pertama kalian bakal gue liatin kegiatan gue di kebon dan gue ajak kalian masuk masuk ke kebon kayak si bolang ini pertama gue kasih liat tuh kalian yang penasaran sama buah naga kalau sebelum jadi tuh kayak gimana tuh kayak gitu nih ini buah naga kalau belum jadi tapi bukan itu tuh maksud gue hari ini buat para bank sekalian gue lagi bantuin panen sawit bersama sang senior pakarnya panen sawit bah kakot itu dia orangnya gue lanjut dulu lah ntar gue kalian gue kasih liat nih bagaimana cara panen sawitnya nyepit buahnya diantara dua pelepah atau diantara dua pilihan gede banget tukang angkongnya ngelamun ngeliat dia tuh bawaannya bro ngangkong pirangton rekormu wingi kayak jari nih 10 ton cuy dia nak ngendorongin kayak gitu tuh 10 ton dia udah ada sekitar 3 tahunan eh 2011 ya 2011 hitung aja sampe sekarang 2021 10 tahun cuy dorong angkong sakti gak tuh dia kayaknya dia gak gede-gede itu karena dorong angkong gue rasa lembaga totot tangan itu mantep dia ntar kita liat cara dia dorong dia dorong ini ini paling ngaput mungkin gak mau piranggintal seanggong sekintal setengah sekintal setengah cuy dia bisa bawa gue aja bawa 5 biji kemarin nyobain tumpah cuy sumpah tapi dia bisa loh nah ini kan ntar ditaro tuh ntar di pojok-pojok tengah satu kalau gede-gede ntar di tengahnya kasih lagi jadi 5 buah gede-gede semuanya dia bisa loh ngedorongnya mbak gatot beginilah kegiatan gue sehari-hari kalau di rumah nyamanin sawit cuy tarit set nyamanin dua orang ini udah panen kedua setelah gue pulang ini kemarin ada tuh yang pertama cuma videonya kehapus cuy makanya gue kasih lihat lagi ini sama bro darto ntar gue kasih tau lah ini pengalaman ngangkong kalau dia dia kuat bawa banyak banget gue belah belajar dari dia tumpah cuy gue bawa itunya tumpah kalau mbak gatot buset dia dari tahun 2005 dia udah bisa manen sawit itu itu pun dia dulu di malaysia lama banget dia ikut panen dia tuh buset tangannya mbak gatot tuh aritnya cuy tajem banget sumpah ngeri gue kalau itu bro darto halo dia lagi bersihin pelepah sawitnya karena itu buahnya di bawah gede cuy sawitnya enak tolong pulau kiri katanya enak enak ntar gue paling jatah ngambilin itu kalau enggak gantian ngumpulin buahnya ntar dia ngangkong bun bokap gue cuy gue mah gak punya apa-apa cuma anak doang jadi ya gue bantuin bokap gue ada satu hektare lebih dikit ini samping rumah itu rumah gue kalau yang di sana yang di dekat sawah adalah ada juga ini suasana kebun dan perkampungan jadi nikmatin aja lah cuy itu kemarin rumah yang tempat gue gotong royong di sana ini gue sempat ngobrol sama Mbah Gatot itu kan kemarin dia dari 2005 gue tanya rekor terbanyaknya dia berapa hektare sehari waktu panen itu 10 hektare katanya kan gue tanya gue belum tanya keluhannya dia setelah panen gitu apa ada keluhan apa enggak enak keluhannya apa apa capek capek pol polan apa biasa aja kayak panen-panen ini kan biasa aja lah 10 hektare 10 hektare 10 hektare cuy lu bayangin harus nengok ke atas di leher sakit cuy gue pernah nyobain mata sampai sipit merah seharian full seharian full nengok ke atas lu bayangin kayak gitu prosesnya pagi yang susah kayak gitu itu kan susah buahnya nyepit jadi kayak gini cuy kerjaannya kalau tempat ini di kampung kalau enggak ini nyadap karet panen sawit kalau enggak singkong kayak gitu kalau mbak gatot emang pakarnya dia udah makanan hariannya karena dari malaysia pun dia udah begini dulu galahnya aja panjang banget cuy ini tinggal yang kecil-kecil kalau yang kemarin yang sebelum ke hapus tuh ke format tuh gede-gede banget cuy disini aja dapet hampir 2 ton di tempat ini doang nah ini enggak terlalu banyak kayak kemarin siapa ke format dia ke format cuy ya tapi enggak apa-apa lah yang penting kalian gue udah gue kasih lihat kayak gini cara panennya bersama sang senior beruntungnya gue sama senior seniornya pakar sawit jadi kayak gitu jadi enak aja ngeliatin dia padahal kalau nyobain cuy buset dan di leher sakit cuy gue udah nyobain jadi buat kalian yang nyangkain kerjaan gue di rumah gampang tuh enggak cuy gue buset deh kayak gini enaknya di kampung gak ngontrak doang makan tinggal makan di rumah gak mikirin main tinggal main tuh shoot jadi nikmatin aja cuy buat kalian yang deket orang tua kayak gitu syukurin aja selagi masih bisa di kampung gak usah banyakkan ngeluh tuh kalian yang di kota-kota buat anak rantau gak usah banyakkan tingkah kalian juga pulang pulang di kampung kayak gini juga jadi gak usah belagu jangan lupa asalnya luas alak luas alak lihatin shoot shoot book oh belum ah tuh gede kan kayak gitu cuy prosesnya jadi ikutin aja cuy kayak gini jadi jangan ngeluh karena gue cuma ngumpulin buah ntar tuh bro darto yang ngangkongin yang ngumpulin buahnya ke depan karena kalau gue gue yakin gue udah gak sanggup karena sendiri tuh pas bah wuh hampir cuy ketimpah pelepahnya tapi kayak gini harus hati-hati juga ya cuy hati-hati harus liatin kemana arah pelepahnya jatoh tuh kadang kalau gak ini nanti mimpah mimpah sendiri mimpah kepala hati-hati makanya apalagi sawitnya gede-gede pelepahnya juga tajam-tajam itu kan duri semua cuy tuh lihat bayangin lu kalau ketibaan itu tadi 50 kilo 50 kilo ada itu cuy gede kok cuy ya mungkin kalau satu pintalnya nambah-nambah dikit gede-gede banget cuy ini kan tajam ini duri kasih lihat buah sawit sambil ngerapihin pelepahnya ini jadikan kalau di sawit itu ada beberapa proses cuy ada proses mupuk tapi sebelum pupuk itu di pelepah dulu di pelepah itu ngilangin pelepahnya itu itu kan gak ada buahnya dia harus dihilangin sampai ke mepet ke yang kembangnya itu biar jadi waktu mupuk gak habis gara-gara pelepah yang gak ada buah gitu bah anggel melepah apa anggel ngekrek anggel melepah tuh lebih susah melepah cuy karena lebih capek melepah banyak ngebuang banyak ngeabisin tenaga cuy tuh kalau ngambil buah itu kayak gitu paling cuma satu dua kalau melepah itu bisa hampir muter cuy kayak contoh kayak itu jadi makanya harus bersih jadi kalau dipupuk jadi pupuknya gak mubazir gitu cuy gak dimakan daun kita ikutin mbah gatot lanjut lagi ntar kalau ada momen yang ini baru gue share lagi nanti kita sekarang liatin mbah kalau di kebun gak ada cewek cantiknya kata mbah gatot yang ada cuma buah buah cantik kalau buah cantiknya itu kuning gede gitu itu baru buah cantik kata mbah gatot kalau orang kota gak tau kalau orang kota gak tau kalau orang kota gak tau cuy atanya di Jakarta gak tau cuy yang gini-ginian jadi adanya kerjanya kan buruh kasar aja kayak gini-gini kalau di kampung tuh jadi mbah gatot itu sukanya biasanya kalau di kampung itu kan ada hejatan hiburannya tuh otek kalau di Jakarta tuh organ tunggal gitu nah dia tuh suka nyanyi juga cuy suaranya lumayan cuy kalau suka otek katanya napasnya tuh kuat panjang karena dia suka nyanyi wuhh nih pohon tinggi banget cuy soalnya gampang tuh tangan satu dia tadi sombong cuy pake tangan satu karena gampang buahnya juga udah keliatan tuh wuhh awas mbah udah banget cuy kayak ada 10 meteran ya mbah ya 10 meter 10 meter tapi ada yang kadang 12 meter tuh kayak yang itu tuh sampingnya ada 12 meter udah sawit-sawit gede sawit tua ini karena tadi habis istirahat habis panen yang dikebon satu lagi nih kayak ini kan udah 12 meter ini cukup susah loh cuy wuhh tinggi banget lari lagi yang mateng cuy kayak orang atau mbah sengsitau burung susah cuy gua aja susah buat nyiriinnya yang mateng yang mana apalagi dari bawah kan gak keliatan nah gui mateng nah kalau kayak itu itu kan mateng kalau gak bener-bener gak hafal susah cuy nyiriinnya ya jadi ginilah cuy kegiatan gue cuy dia harus ditarik sedikit nyari celahnya nyari bonggolnya cuy nyari dahannya dahan sawit yang dipangkalnya itu yang dicari jadi tinggal tarik seret gitu sebenarnya sih empuk gak terlalu keras cuma yang susah kan cuma kan ini nyepit-nyepit gitu loh cuy tuh membuk-buk atos membuk-buk atos membuk-buk atos bah bayarannya melepah kalau kuih larang ini mbah melepah mahal tapi sehari hasilnya sedikit oh kalau melepah itu lebih mahal cuy dibanding sama panen soalnya dia harus ngerapihin numpuk di tengah-tengah kayak gini lama udah gitu satu dahan tuh bisa paling 20 20 dahan paling dikit itu sehari ya kalau kita melepah dua orang tuh paling pol paling pol kalau tempat kayak gini mungkin kita 70 batang 70 batang tapi kan hitungannya per batang ya per batang 4 ribu per batang 4 ribu jadi kalau kali 7 jadi 4 kali 7 28 jadi sehari tuh sekitaran 280 tapi capeknya tapi capeknya lebih capek dibanding panen kan kalau buah kalau buah kayak gini 5 ton 5 ton 5 ton aja umpama kayak gini taruh lah bayaran paling murahnya 1 seket atau popier 150 150 di tempat datar dan mudah kayak gini tapi kalau umpama ini kadang gue kemarin tanya sampai 250 itu yang 4 kali ngelangsir ya mbak ya tuh sampai 4 kali numpuk baru di tempat tumpukan utama jadi harus berhenti-berhenti gitu cuy kayak ini naik turun naik turun nih kayak umpama kayak disana kan ada sawah tuh kayak gitu tuh kan harus itu pun masih ada tingkatannya kadang ada yang lebih susahnya itu kalau sawahnya bener-bener yang lumpur udah gitu berair gitu harus kerendam-rendam tuh kemarin gue tanya-tanya kayaknya gitu tapi gue cukup salut sama mbak Gatot strong banget dia kuat nih setelah ini masih kadang kalau ngangkonginnya kan kalau ops hampir nimpah gue tuh kalau ngangkong kan kadang ngangkong itu lebih lebih sulit sebenarnya si berat harus ngedorong nanjak naik turun ntar masih dibantu lagi ya mbak Gatot kalau udah selesai mana naikinnya tuh tepat ya toh di depan gue nih satu pohon ini kan ada dua tuh itu yang mateng banget kalau merahnya mantep oh iya mbak ini mau tanya mbak dulu pertama kali merantau umur berapa umur 18 tahun 18 tahun baru lulusan SMA lulusan SMP SMP malah ya oh di zaman dulu SMP tua-tua ya SMP pertama bawa siapa merantau ke Malaysia ikut kawan lah ilegal oh ikut kawan tuh jangan dicontoh ya cuy jangan dicontoh ilegal soalnya tapi yang gak apa-apa dia pulang sekarang sukses cuy tapi tetep balik kekerjaan lama tuh namanya muda pakarnya sawit bro pertama merantau murpiro mbien gak pernah merantau perempuan merantau untuk pekan baru ke Palembang oh Palingbang ya oh merantau ke Palembang satu minggu pulang oh jalan-jalan itu bukan merantau dia merantau cuma seminggu cuy jadi hitungannya bukan merantau itu jalan-jalan piknik doang seminggu piknik dia tapi dia soalnya baru awal-awal sih dia juga masih muda jauh di bawah gue cuy intinya satu orang merantau terutama tempat tinggal tempat tinggal tempat tinggal kedua baru makan makan ketiganya baik sama kawan dimanapun tempat harus sopan sama orang ya mbah baik sama kawan-kawannya itu itu petua yang cukup bermakna cuy buat anak-anak rantal sama kawannya sama kawan jangan suka bohongin temen manfaatin gitu-gitu ya mbah iya dimana aja bekerja itu harus itu ya intinya kalau enggak gak bakalan bertahan lama di perantauan abis sama kawannya tuh nanti kalau gak ada kerjaan susah mau cari kerjaan tuh kayak gitu cuy diinget-inget tuh pesan dari pawak kawangannya ini pawangnya perantauan lama banget dia merantau tapi gue di Jakarta dari tahun berapa ya lulus SMP 2005 gue lanjut sekolah disana kan tapi ya lama juga gue di Jakarta coba ya gitu dimanapun tempat tuh harus sopan cuy sama orang dimana istilahnya ada pepatannya dimana bumi dipijak disitu langit dijinjing yaitu tadi oke cuy semoga bermanfaat buat kalian oke oke sempurna mbak orang yang enak sejam ya mbak ya eh sejam satu jam ini satu hektare cepet banget cuy satu hektare panen cuma satu jam tapi gak terlalu oke ya mbak ini aja paling long jam kurang lebih long jam ya gak mau oke bapak ini pesen orang kecah perantuan yang rotok ngalem-ngalem semangat semangat merantuan kerja di rumahnya pesennya kaya mbak kan sering merantuan malaysia susah senang di perantuan itu harus disyukurin harus disyukurin kerja yang bener ya kalau kerja disana gak bener ya mana dapat duit kalau di perantuan itu intinya jangan nakal tetap ingat tujuan waktu berangkat merantau itu buat memperbaiki ekonomi atau gimana gitu apapun dan kerjaannya kalau di perantuan ya cuy perantuan itu satu hari itu adalah uang kalau satu hari gak kerja ya berarti gak dapat uang itu ingat cuy sama aja ini apalagi di malaysia berapa tahun mbak total sering pulang sering berangkat total berapa tahun 3 kali berangkat total 7 tahun 7 tahun cuy lu bayangin 7 tahun merantau di malaysia sekarang jadi kawakan nyaman dan sawit toh rokok tok iya itu udah tok rambung tok wis rambung ini pesen orang tok kita sering merantau-merantau kalau balik kalau cerita orang gak hasil iya pesen tuh lekerja ya saya penangan orang benyat benyo oh tuh dengerin tuh hampir semuanya sama cuy kalau mesenin yang penting inget tujuan awalnya waktu berangkat tuh mau ngapain jadi pesen dari orang tua nih mbak gato dengerin cuy biar merantau tuh gak cuma dapet cerita tapi bawa hasilnya jangan merantau cari pengalaman doang gak bawa duit percuma percuma pamit tuh aku berangkat butuh ongkos butuh biaya berangkat pamit sama orang tua mau cari duit sampai Jakarta kerja di perantauan gak dapet duit kita kiriman tuh bawa pulang sama aja bohong itu banyak terjadi tuh banyak terjadi ya kalau yang merantau yang masih baru-baru merantau baru tahu dunia luar ya mbak nah itu tuh jadi makasih mbak buat pesennya buat anak rantau mbak gato oke bro dato gue airin dulu video gue sampai sini ntar gue kasih lihat hasil panennya dari bro dato dan mbak gato oke assalamualaikum oke mbak gato sampai bertemu lagi tuh aritnya beuh tajem banget bawa aritnya kayak gitu tok suan ya tok oh tuh bro dato udah mau pamit pulang kita lihat hasil panennya dulu tuh ada ayam di kebon tinggal kita pegang potong itu sebagian yang muat itu tapi kayak gitu tuh yang mau muat-muat sawit itu temen gue tuh yang muat hahaha hahaha wanto itu wanto apa aja oke mbak kati sawitnya yang tadi dipanen hasilnya buset gede-gede banget cuy saya punya bokap gue ini cuy bukan punya gue kalau punya gue gue mau ada tajir bokap gue sendiri jadi kebayangkan beratnya kerja di kampung buat cari duit tuh susah jadi proses muat sawitku kayak gitu sengwingi kehapus makanya tak boleh dimenai gue gunawan sang pria perkasa si cuy ketut teman gue main bola dulu loro tuh prosesnya kayak gitu ini masih pendek yang kemarin kehapus itu udah tinggi cuy lebih susah lagi sebenernya topik kakinya liatin juragan sui bacingan ini proses muatnya kayak gini tapi udah lumayan lah tadi udah dapet satu ton lebih timbang dulu pajaknya enak jadi benak masih kecil loh murah kokoy sih cilio kok kan gila benak benak enak enak saya menangkan tetap lihat sawit yang gede bujang tingting bujang tingting angkat ini gotong royong naikin sawitnya gede banget ini di rumah pade gue lagi masak genjer di urap sama daun singkong ini yang kemarin tempat itu gue bantuin mindain rumah lagi masak ini gue jadi makan disini rumah mbak rumah mbak gue rumah mas gue ponakan gue eh lah ya ceneng ini kampung itu anaknya bagus hei masnu makan metal makan dulu ci pakai urap genjer ini jadi di urapnya tuh dari genjer nih kalau genjer nih suka gue cuy sedikit pahit-pahit sama daun kemikir sama daun singkong enak cuy rasanya pokoknya masih rasanya kampung banget lah pokoknya suasana desa banget rasanya tuh pokoknya bikin kangen lah kalau di perantauan rasa-rasa khas kayak gini bumbunya yang kerasa banget beda yang kalau yang jual-jual gitu dimakan gini aja cuy enak banget jadi kelapa muda sedikit muda udah lanjut lagi makan cuy ntar lu pada-pada pengen lagi kalau ini kebun kayunya mamah gua nih keliharaan mamah gua mamah gua yang nanum jadi kayu beberapa kalau bikin apa gitu nantinya kan tinggal dipotong biasanya gitu kalau orang kampungan lebih banyak motong kayu ini ada buat cempedak tuh dipunya orang tapi soalnya ini pas di jalanan ini tuh lurus tuh kan ada yang kosong ini berbatasan sebelah sini punya bokap gua yang disini udah punya orang ini ada pohon cempedak ini ada pohon kayu-kayu lumayan besar nih sama sebelah situnya aku baru singkong mamah gua ini ada beberapa kayu yang udah gede-gede juga tinggal siap dipotong buat bikin apa gitu balok atau papan tuh ada beberapa tuh sengon-sengon besar-besar ada pohon kelapa juga buon singkong ya jadi begini ya cuy posisinya nih pohon akasinya sayang banget belum terlalu besar cuma dia robo kena angin jadinya rungkat tuh paling kalau jadi balok cuma jadi berapa satu atau dua masih kecil-kecil yang sebagian itu pohon kelapa baru diinitam itu akasinya akasinya nih albasiah kalau dia ini itu ada pohon pule pohon sengonnya lurus-lurus tuh bagus-bagus cuy ada pohon jengkol juga jengkolnya lagi gak berbuah kelapanya yang banyak ini keadaan belakang rumah gua rumah gua tuh dan kamar mandi kalau kalian zoom ini kondisi keadaan belakang rumah gua yang jalan ada paman gua itu lagi nunggu ngambil apa dia tuh itu paman gua lagi jalan ini pohon jengkol ada pohon tangkil pangkal pohon kelapa pohon pisang pisang lampung masih kecil-kecil belum buah ada pohon belimbing bulu pohon nangkah yang ini nih pohon nangkah lurus soalnya sengaja dipelihara yang lurus katanya kalau bikin lemari dia bagus kalau udah gede makanya sengaja ranting-rantingnya dari kecil udah ditatasin udah dipotong-potong biar dia cuma lurus nyisain batang lurusnya aja soalnya bukan buat diambil buahnya tapi diambil kayunya nantinya atau mau gitu pisang lampu cuma dia belum buah ini ada pohon kopi itu di belakang sini waktu gua kecil banyak pohon rambutan sama pohon kopi ini pohon duku pohon dukunya lagi gak buah ya ini duku nih kayak gini kalau yang penasaran sama pohon duku tuh kayak gimana nih kayak gini kita lihat ini kelapa ini padahal tadinya banyak cuy buahnya cuma karena mepet sama kandang agak gede juga dipotong pohon pisang pisangnya mantep apa yang pisang apa namanya jantan kalau gak salah buat digoreng-goreng tuh enak tuh ada pohon kopi coklat ini dulu gua kalau di kampung tuh melihara kambing jadi ini kandangnya tuh kayak gini ini kandang sekarang udah gak cuma buat ngeduhin genteng doang genteng ini dulu rumah buat gudang karena kandang ayam tuh di rumah silahkan rumahnya ini pohon kopi coklat itu ada pohon mangga kecil tapi rambutan lagi gak buah tuh pisangnya pohon belimbing yang penasaran sama belimbing mulu nih ini karena habis buahnya banyak banget kemarin tuh pertama gua dateng sekarang udah ada rontok buat masak enak nih bumbu masak kayak gini pohon belimbing tuh jadi buahnya tuh kayak gini ini sekali numpuk banyak banget ini sebenernya tangkai-tangkainya tuh kayak gini kayak gini aja cuy tempat dia kembang buah kayak gitu dia di batangnya genteng gua dulu sempet beli genteng udah 2500 gak usah genteng pisang kemarin udah gue review buah-buahan di pinggiran rumah gue kayak gini ini udah buah naga tuh satu hijau masih muda pisang juga pokoknya sekeliling rumah gue tuh banyak pisang singkong kelengkeng tuh ada berapa satu batang nih kelengkeng kalau belum tua dia tuh kayak gini nih masih pada muda-muda tapi kalau dia udah mulai ini dia kuning kayak gitu cucuknya tuh masih merah-merah itu masih kembangnya tuh kayak gitu gitu dan gitu kembang kelengkeng singkong gue lagi ada di tengah kebun singkong kalau kelengkeng yang udah mulai gede biasanya langsung ditutup-tutup kayak gitu tuh diseberang rumah gue tuh kan ada tuh ditutupin pakai karung itu kelengkeng yang udah mulai mau tua soalnya kalau enggak dia banyak kelelawar cuy enggak bakalan jadi buah abis dimakan kelelawar kita hanya enggak makan ini pohon mangga lagi enggak buah pohon mangga gendramayu kelapa itu pohon kopi coklat lagi sama pohon kopi ada jadi kayak gini-gini aja kalau di kampung tuh ini pohon apa namanya yang kayak jahe tapi bukan jahe kayak kunyit bukan kunyit tuh biasa diambil tepungnya juga apa sih tempuyang apa-apa namanya gitu kalau enggak salah gue enggak terlalu hafal seperti ini pohonnya tuh bokap gue habis nimbang oleh pirangton pak kenapa pak oleh pirangton gitu loh oleh pirangton piro di sini saton lu dapet 13 kuintal lapangan lorong tibang buah ini dapet 13 kuintal yang tadi di tempat tadi pagi gue makan dapet 13 kuintal yang di dekat sekolahan tuh belum istirahat dulu udah beres panennya tadi tinggal diangkong sedikit lagi yaudah udah ditimbang juga udah dapet satu ton lebih yang tadi mama gue terima kasih terima kasih menyenangkan jadwal tidur 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 malu itu mama gua belum sembuh masuk ke kamar gua ceng 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 Terima kasih.